Hai ingat nanti isi kini neng eh SS ingetan nyenang on-camp dan kali ini lagi panggilan SS tadi di SS nya dan aktif Ayo rekod Udah boleh dimulai nih Berta udah-udah rekod Baik sebelum kita memulai kegiatan presentasi pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk diberikan kelancaran eh berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan berdoa selesai baik Om Swastiastu selamat sore untuk teman-teman yang ada di Zoom pada hari ini perkenalkan nama saya Siska Widih saya selaku moderator dan penyaji materi dalam kegiatan dan presentasi materi keterampilan eh dasar IPS IPS perkenalkan nama saya Siska Widih dengan NIM 221103 110 nomor absen 15 selanjutnya perkenalkan nama saya Gede Agus Seri Partawan dengan NIM 221103 1115 perkenalkan nama saya Gede Agus Seri Partawan dengan NIM 221103 1115 perkenalkan nama saya Gede Agus Seri Partawan dengan NIM 221103 1115 terima kasih selanjutnya penyajian materi yang yang pertama yaitu untuk Agus Ari dengan menjelaskan materi pertama untuk Agus Ari waktu dan tempat saya persilakan selamat menikmati silakan untuk Agus Ari materi pertama oh maaf maaf tadi saya baiklah disini saya akan menelaskan tentang keterampilan dasar para pendidik dalam menjabarkan pembelajari PSSD seperti yang kita ketahui disini pun para pendidik pun atau tenaga pengajar pun diharuskan untuk memiliki keterampilan dasar ya dalam menjabarkan materi-materi yang akan diberikan yang pertama yaitu adalah keterampilan dalam memulai dan menutup pembelajaran dalam hal ini para pendidik pun harus memiliki keterampilan dasar seperti ini hal ini sudah seringlah kita lihat pada sekolah-sekolah walaupun itu jenjang SD, SMP, SMA pasti akan ada sesi-sesi untuk memulai dan juga untuk pembelajaran kegiatan ini pun sudah pastinya istilahnya sudah pastinya diketahui oleh para peserta didik dan dalam hal ini membuka pelajaran ialah suatu kegiatan atau kegiatan ya istilahnya untuk menciptakan suasana yang memang siap dan dalam mental dan juga perhatian dalam siswa tersebut istilahnya bisa tergugah dan bisa siap dan yang terakhir yaitu adalah mengakhiri kegiatan disini selain ada memulai kegiatan atau pembelajaran pasti ada penutup lah ya istilahnya nah seperti itulah keterampilan dasar para pendidik yang pertama yang kedua yaitu adalah kegiatan-kegiatan memberikan pertanyaan selain dalam memberikan suatu pengajaran atau suatu belajar para pendidik pun harus istilahnya mampu menciptakan saya ingin tahu dari para peserta didik sih dengan cara kita memberikan pertanyaan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa seputar tentang materi-materi yang dijelaskan ataupun mata pelajaran yang diberikan kepada para peserta didik tersebut sehingga para peserta didik menjadi memiliki rasa ingin tahu yang istilahnya bangkit lah sehingga ini bisa menjadi lebih semangat dalam pelajaran yang ketiga yaitu ada keterampilan menjelaskan pembelajaran dalam keterampilan dasar para pendidik yang ketiga ini para tenaga atau seperti kita lah calon-calon tenaga pendidik pastilah harus memiliki ketampilan dalam menjelaskan pelajaran tersebut sehingga selayaknya lah dari awal kita ingin kuliah BGSD seumpama harus memiliki keahlian ini karena pada nantinya jika kita sudah menjadi guru kita pastinya akan memiliki atau diharuskan untuk memiliki keahlian ini karena agar nantinya para peserta didik bisa dengan mudah untuk memahami materinya nah yang keempat yaitu ada keterampilan mengelola kelas maksud dari keterampilan mengelola kelasnya disini yaitu seumpama kita nanti menjadi misalnya wali kelas lah sehingga kita harus bisa menjaga peserta didik kita atau murid-murid kita tersebut agar menjadi lebih kondusif dan juga agar pelajaran yang kita telankan tersebut menjadi lebih lancar seperti itu nah yang kelima yaitu ada keterampilan dalam memunculkan variasi keterampilan dalam memunculkan variasi disini yaitu sama seperti keterampilan dasar yang kedua selain memberikan pertanyaan kita pun disini harus memiliki variasi dalam memberikan suatu pembelajaran seperti yang kedua yaitu memberikan pertanyaan atau memberikan sebuah pembelajaran dengan menggunakan animasi seperti itulah istilahnya sehingga membuat para peserta didik yang mau belajar tersebut semangat tidak ada rasa bosan seperti itu yang keenam yaitu ada keterampilan memimbing diskusi dalam berkelompok keterampilan ini memang selayaknya lah mungkin semuanya dalam keterampilan ini harus dimiliki oleh para tenaga pendidik karena dalam hal ini selain belajar secara individu para peserta didik pun diharuskan untuk bisa belajar secara berkelompok belajar secara berkelompok disini bisa memberikan para peserta didik untuk belajar secara berkelompok sehingga dalam hal ini mereka pun bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan juga memberikan dengan guru sebagai memiliki keterampilan ini sehingga para peserta didik tersebut memiliki diskusi yang baik di dalam kelompoknya dan juga benar sehingga waktu diskusi tersebut menjadi lebih kondusif dan lebih tenang atau tidak ada keributan yang terakhir yaitu ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan nah selain ada keterampilan dalam memimbing suatu kelompok disini pun kita diharuskan dalam para pendidik yaitu memiliki keterampilan dalam mengajar kelompok kecil seperti ya istilahnya kita mengajar les privat itu kan termasuk kerampilan dalam mengajar kelompok kecil ya karena kita melakukannya langsung secara perorangan seperti itu nah para guru disini atau tenaga pendidik disini diberikan kerampilan yang pastinya saat mereka ada di jenjang manapun mereka pun diharuskan dalam mengajar-mengajar sehingga menurut saya pajak kelompok kecil ini adalah merupakan dasar bagi kita-kita sebagai calon tenaga pengajar seperti itu baiklah untuk materi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya baik untuk materi kedua disini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar para peserta didik selain para tenaga pendidik yang harus memiliki keterampilan dasar dalam mengajar pembelajaran IPS SD para peserta didik pun harus dituntut dalam mempelajari atau memiliki keterampilan dalam pembelajaran mata pembelajaran IPS SD ini nah ada kriteria dalam keterampilan tersebut bisa diklasifikan seperti berikut ada tiga yaitu ada yang pertama ada work study skills dimana suatu kemampuan dalam menginterprestasikan dan juga berkemampuan dalam berkomunikasi contohnya itu seperti membaca membuat peta dan lain-lain yang kedua ada group process skills dimana group process skills ini berarti bagaimana para peserta didik memiliki kemampuan dalam berpikir kritis memiliki intusitas yang bagus dalam memecahkan masalah dan kemampuan intelektual para peserta didik dalam menggunakan pikirannya nah contohnya ini seperti sering bertanya berpikir secara logis dan lain sebagainya yang terakhir ada social living skills dimana kemampuan para peserta didik dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain secara verbal maupun secara norfebal nah dalam hal ini peserta didik memiliki konteks interaksi sosial dengan sekitarnya contohnya seperti gotong royong bekerja sama dalam tim dan memiliki tanggung jawab yang lain-lain nah ada pun menu oke ada pun menurut NCSS tahun 1971 mengumpulkan pendapat kemampuan yang bisa dimiliki yang pertama itu ada kemampuan peneliti ada kemampuan ada keterampilan berpikir ada kemampuan berpartisipasi sosial dan keterampilan berkomunikasi oke selanjutnya untuk materi selanjutnya waktu dan tempat saya peselan baik untuk materi yang selanjutnya yaitu ada aspek aspek terampilan dalam pembelajaran IPS di dalam materi ini terdapat tiga bagian yang pertama yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan intelektual personal dan sosial yang pertama yaitu keterampilan intelektual nah keterampilan intelektual ini adalah keterampilan yang berhubungan dengan kecerdasan otak kecerdasan otak yang dimiliki oleh seseorang dan bertujuan untuk melatih seseorang untuk berpikir lebih logis sistematis dan rasional dalam menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-harinya lalu keterampilan ini memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan dengan bentuk simbol dan konsep dan mempelajari keterampilan intelektual ini sama saja dengan mempelajari sesuatu yang telah ada atau sesuatu yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang selanjutnya yaitu keterampilan personal keterampilan personal ini adalah suatu manusia atau sikap manusia yang telah dapat menjadi anggota masyarakat atau sebagai anggota kelompok masyarakat nah individu ini berpotensi untuk berkembang melalui proses pendidikan akibat akibat proses pendidikan itu disertai dengan penanaman nilai dan norma budaya maka terjadi maka menjadi pribadi yang memiliki pribadi yang terbentuk atau personalitinya menjadi bagus jadi selanjutnya kepribadian dapat mengaruhi lingkungan sudah pasti karena misalnya para tokoh dan pemimpin besar pada zamannya dapat lingkungan sekitarnya bahkan memberi ciri atau karakter tertentu pada lingkungannya yang dapat membuat pribadi baik yang selanjutnya yaitu ada keterampilan keterampilan sosial yang tinggal pada sistem nilai yang selalu mengalami perubahan jadi perubahan yang terjadi pada masyarakat itu tidak kekal atau sifatnya tidak sama jadi perubahan tersebut meliputi aspek yaitu aspek organisasi nilai norma dan kelembagaan jadi perubahan tersebut telah didukung oleh sebagian besar sebagian besar anggota kelompok berarti sudah menjadi perubahan sosial dan perubahan sosial itu terjadi terjadi karena masyarakat meliputi aspek kehidupan sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan telah didukung sebagian besar anggota masyarakatnya baik untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya jadinya untuk melanjutkan dari materi yang saya ingin paparkan yaitu tentang bagaimana model pembelajaran dalam pengembangan keterampilan dasar IPS SD jadinya khusus mengkhusus ya karena PGSD jadinya kita mengkhusus tentang pembelajaran IPS SD dimana sejumlah model pendekatan pembelajaran dapat mempunyai keunggulan dalam mengupayakan pencapaian ataupun CP pencapaian dalam sasaran yang didakini dalam pengembangannya namun tetap mengkalkulasikan aspek kondisional yang tentunya tidak sama jadinya dalam kondisi berbeda jadinya tentunya menggunakan metode yang lain jadinya metodenya tidak sama dengan satu sekolah sekolah satu dengan sekolah yang lain seperti itu jadinya aspek tersebut yang dirujuk pendekatan melalui menjadikan rujukan tersebut seperti model sebutannya kognitif emosional emotion dan social development dimana artinya kognitif ini kan hitungannya seperti sikap jadinya sejumlah kegiatan berdasarkan emosi ataupun sikap dan social development jadinya perkembangan suatu tempat tersebut yaitu beberapa model pembelajaran IPSD SD jadinya berupa pendekatan scientific jadinya dimana pembelajaran ini dikembangkan di SD hanya bisa diterapkan dalam pembelajaran scientific ini menurut kemendikbud jadinya kementerian pendidikan dan budaya tahun 2014 pendekatan scientific adalah model pembelajaran yang menggunakan kaedah-kaedah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi menanya eksperimen dan pengelolaan informasi data dan kemudian dikomunikasikan jadinya banyak hitungannya observasi jadinya menggunakan apa yang ada di lapangan karena IPS kan kebanyakan observasi jadinya tentang sosial ilmu penanggungan sosial jadinya pembelajaran tersebut terdiri atas kegiatan mengamati jadinya bisa di next slide di next slide aja jadinya ada sikap beberapa sikap jadinya yang ingin di balance disini sikap di balance ada beberapa mengamati jadinya ada sikap tahu mengapa jadinya caranya jadinya tahu tahu mengapa jadinya ada ingin mengamati mengumuskan pertanyaan mengumpulkan data jadinya disini keterampilan masuk ke tahu bagaimana yaitu mengolah dan menganalisis data dimana mengkomunikasikan ini membentuk pengetahuan jadinya pengetahuan tahu apa mengkomunikasikan hasil dari yang terdiri dari kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil yang terdiri atas kesimpulan dan mungkin juga ketemuan lain yang di luar dari rumusan masalah yang diperoleh dari pengetahuan dan keterampilan dan sikap jadinya ini dalam segitiga ini kita gambarkan ada keterampilan jadinya dari sikap rasa ingin tahu mengapa jadinya ada timbul rasa pertanyaan dan keterampilan merangkumnya dan menjadi pengetahuan jadinya otomatis diiringi juga sikap produktif inovatif kreatif dan efektif dimana semuanya mengandung hitungannya kembali lagi ke masing-masing individu ataupun kelompok yang dibentuk terus kedua metode model pembelajaran kooperatif yang disebut dalam bahasa inggris kooperatif learning kooperatif learning ini sebenarnya kalau kita sudah pahami dengan kooperatif berarti istilahnya ini kerjasama ya istilahnya gotong royong otomatis pastinya ini model pembelajarannya memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada siswa yang lainnya jadi kayak kita sekarang kita berkelompok semuanya dalam satu kelas dan hasil kelompok tersebut kemudian didalami dan ditanggapi oleh peserta yang lain jadinya dalam proses belajar semuanya aktif dan dinamis dinamisnya ini mengikuti hitungannya pembelajaran dan kooperatif ini pembelajaran yang menekankan terlibatan semua peserta didik walaupun kita dalam zoom kita sudah termasuk kooperatif learning jadinya semuanya dinamis dan aktif semuanya apa namanya itu bisa saja mengajukan pertanyaan ataupun diskusi termasuk juga tim penyaji tidak bisa kita bisa kita lemparkan ataupun ada teman yang menambahkan kita semuanya bisa dan kita bisa saling melengkapi dalam kelompok tersebut kelompok kecil dan terdiri dari beberapa dan kemampuan yang berbeda dengan demikian terjalin kerjasama dan saling sikap membantu seperti saya jelaskan tadi ya jadinya kooperatif learning ini adalah pembelajaran sistem botong royong terus yang saya lanjutkan tentang pembelajaran inquiry learning jadinya inquiry learning ini metode belajar prinsip mengajak peserta didik untuk aktif bertanya jadinya semuanya harus aktif jadinya kayak kemarin kita contohnya yang di pelajaran matematika jadinya semuanya dosen ataupun pendidik sebisa mungkin punya skill seperti itu jadinya kita tujuannya targetnya dipersiapkan untuk kita mencontoh lah sistem dosen untuk mengajari cuman yang peserta didik kita ini lebih sabar lagi jadinya karena anak kecil kalau kita dah besar tantangannya pasti ada inquiry learning ini metode belajar yang berpresep mengajak peserta didik untuk aktif bertanya bereksperimen secara mandiri selama konsus belajar jadinya semuanya kembali lagi semuanya aktif harus memang aktif kita harus apa namanya sebagai pendidik harus memancing peserta didik itu agar aktif untuk untuk mengikuti pelajaran call learning mengikuti yang berarti dengan meminta keterangan atau penyelidikan jadinya siswa ini harus belajar kembali lagi mengetahui sikap yang menguasai sikap tahu mengapa jadinya kembali lagi seperti itu metode ini memberikan kesempatan pada peserta didik menyelidiki sebuah masalah sementara bagi pengajar menjadi inquiry based learning jadinya serangkaian proses yang menggerakkan siswa untuk menemukan jawaban atas rasa keingin tahuannya menjadi pemikiran kritis jadinya kritis ini siswa ini agar menjadi memandang dari sudut berbagai sudut dari suatu pelajaran ataupun suatu materi yang kita paparkan dan siswa untuk berpikir kritis logis dan melakukan identifikasi dalam suatu masalah semuanya jawabannya melibatkan maksimal seluruh kemampuannya jadinya yang saya katakan tadi memandang dari sebuah berbagai perspektif lain seperti itu jadinya penting diingatkan bahwa pendidikan berbasis inquiry ini based learning ini bukanlah teknik atau praktik saja tetapi sebuah proses memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan ataupun keterlibatan intelektual dan pemahaman mendalam untuk para peserta didik seperti itu jadinya ada juga metode yang lain next slide dan akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya terima kasih terima kasih atas kesempatannya disini saya akan melanjutkan materi tentang model pembelajaran dalam pengembangan keterampilan dasar IPS SD yang keempat yaitu pembelajaran berbasis masalah salah satu model-model pembelajaran IPS yang paling umum digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBM pembelajaran berbasis masalah atau dalam bahasa Inggrisnya problem based learning atau sering disebut PBM merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari model pembelajaran IPS ini bersifat terbuka atau open-ended untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir keterampilan menyelesaikan masalah keterampilan sosial keterampilan untuk belajar mandiri dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yaitu tahap pertama orientasi terhadap masalah yakni guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik tahap kedua organisasi belajar guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan yaitu mengidentifikasi apa yang mereka telah ketahui apa yang perlu mereka ketahui dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tahap ketiga penyelidikan individual atau kompok guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah tahap yang keempat analisis yang kelima analisis dan evaluasi proses penyelesaian guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan model pembelajaran yang kelima yaitu role playing pembelajaran role playing adalah metode pembelajaran di mana siswa langsung memerankan suatu masalah yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang diperankan dan siswa-siswa lainnya mendapat tugas untuk mengamati tentang jalannya drama pada bagian tertentu misalnya di bagian tengah guru dapat menghentikan drama dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeluarkan pendapat serta kritik mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari sekian materi yang dapat saya sampaikan saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih selanjutnya adalah sesi tanya jawab dimana satu sesi ini maksimal empat pertanyaan silakan untuk yang bertanya di raise hand lalu sebutkan nama name dan nomor absen selanjutnya untuk memperjelas pertanyaan silakan ketik di kolom komentar silakan untuk yang bertanya saya persilakan untuk triut kami silakan pertanyaannya perkenalkan nama saya Loti Utami dengan name 22 11 03 1146 disini saya izin bertanya kan tadi Brimerta sama Agus Sari itu membahas tentang memberikan pertanyaan seperti itu seperti guru yang memberikan pertanyaan kepada siswanya nah saya ingin bertanya misalnya kalian sudah menjadi guru strategi apa sih yang kalian lakukan agar siswa itu aktif bertanya di kelas dan menjawab pertanyaan terima kasih untuk Mbak Wida silakan pertanyaannya baik saya izin bertanya mengapa dalam pembelajaran IPS DSD guru perlu menggunakan ketampilan dalam IPS terima kasih untuk Melda untuk Melda silakan perkenalkan nama saya Nilo Menda Lissianti dengan name 22 11 03 1115 pertanyaannya yaitu bagaimana peran keterampilan partisipasi sosial dalam mencapai tujuan pembelajaran IPS untuk yang terakhir silakan Gusti Ayurika baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya disini saya izin bertanya bagaimana karakteristik pendidikan IPS yang sesuai dengan pembelajaran IPS silakan untuk tim penyaji materi untuk menyampaikan jawabannya dan izin juga Siska sedikit tambahkan bagi penanya untuk chat ke kita sambil menunggu untuk kita jawab terima kasih untuk Melda dan untuk Gusti Ayurika silakan untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar 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 oke mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari trik utami untuk pertanyaannya bagaimana ataupun saat menjadi guru strategi apakah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan keterampilan agar semua siswa di kelas aktif bertanya dan menjawab pertanyaan semuanya pasti butuh proses pertamanya kita pendekatan secara psikologi seperti di semester 1 kita diajarkan tentang psikologi disana kita hitungannya mendata karakteristik dari seluruh peserta didik kita apalagi kita sebagai wali dan setiap hari pun kita ketemu dan pasti tahu dan bisa memetakkan mana peserta didik kita yang bisa kita gabungkan dan apa saja yang bisa mereka kerjakan dan pastinya memetakkan kelompok juga apalagi dengan sistem pembelajaran kurikulum berdasarkan kurikulum pasti kita akan mengikuti kaedah capaian apa yang bisa kita capai dalam suatu materi pembelajaran yang saya ketahui kita pasti menggunakan salah satu model pembelajaran dan tetap berinovasi dan yang saya sudah jelaskan tadi kita turut aktif dalam inovasi produktif inovatif dan semuanya aktif otomatis kalau kita sudah inovatif pastinya akan menghasilkan yang produktif seperti itu pastinya yang kita gunakan ke empat metode tadi seperti model pembelajaran pendekatan scientific ataupun cooperative learning ataupun inquiry learning model berbasis masalah dan role playing jadi semuanya kita bisa gunakan secara random random disini bergantian secara acak pun tidak sesuai dengan harus seperti itu sistem pembelajarannya seperti itu yang bisa saya mungkin ada teman yang bisa menambahkan dari kelompok lain bisa juga kita welcome untuk pendapat disini terima kasih oke teknologi jamannya lebih modern dari jaman jaman dahulu jadi menurut saya disini strategi pertama kita harus mendekati psikologi dari anak tersebut bagaimana psikologi tersebut apa yang dia suka dari teknik pembelajarannya kita harus memiliki banyak strategi menurut saya tidak semua guru yang memiliki inovasi inovasi yang unik Islam apalagi kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dari satu orang peserta didik ke satu orang peserta didik yang lainnya jadi secara tidak langsung kita disini berpikir secara mungkin dua kali atau lebih kita harus mengetahui bagaimana cara memiliki inovasi atau menciptakan inovasi yang memang istilahnya disukailah oleh peserta didik jadi apalagi sekarang jaman teknologi kita banyak melihat anak-anak suka menonton film nonton apa kayak itu di Youtube kita bisa menggunakan media tersebut sebagai inovasi seperti contohnya animasi kita menggunakan animasi kan anak-anak suka nonton kartun bagaimana kita bisa menggunakan kartun tersebut dalam menciptakan strategi belajar agar anak-anak tersebut menjadi suka yang paling terpenting pertama adalah bagaimana anak-anak tersebut suka dengan cara pembelajaran kita terlebih dahulu jikalau dia sudah suka dengan cara teknik pembacaan kita secara otomatis dia juga akan sering bertanya dengan apa yang kita jelaskan tadi seperti itu seperti itulah pendapat saya yang bisa saya sampaikan mungkin dari teman-teman lain ada yang juga ingin menambahkan dari pendapat saya juga dari pendapat di Ketimutiasa saya persilahkan untuk teman-teman saya persilahkan tersebut Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua bisa disampaikan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Widayanti, yaitu mengapa dalam pembelajaran IPS di SD, guru perlu menggunakan keterampilan dasar IPS. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Blimerta dan Ari tadi, biasanya guru itu bertujuan agar dapat mendorong kepekaan siswa terhadap hidup dan kehidupan sosialnya. Jadi seperti memberikan stimulus agar mereka mampu bergerak. Seperti itu. Apa bisa diterima, Mbak Widayah? Bisa, Elsa. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayurika. Pertanyaannya, bagaimana karakteristik pendidikan IPS yang sesuai dengan pembelajaran IPS? Karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak, dan berkeperibadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, serta menelahah kehidupan nyata yang dihadapinya. Mungkin teman-teman atau kelompok lain ingin menambahkan di persilapan. Untuk Ayurika, apa bisa diterima jawabannya? Bisa, Lili. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pengketerampilan partisipasi sosial? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Melda, bagaimana peran keterampilan partisipasi sosial dalam mencapai tujuan pembelajaran IPS. Jadi, masih berkaitan jawabannya seperti tadi, yaitu tujuannya agar siswa tetap mampu berinteraksi dengan temannya, sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara bersama-sama, dan hasil yang dicapainya itu akan dirasakan oleh seluruh anggotanya. Jadi, masih berhubungan jawabannya seperti tadi, yaitu meningkatkan interaksi kepekaan atau kita dapat memberikan stimulus. seperti itu, Melda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari Brimerta atau Ari? Iya, izin menambahkan tentang, jadinya menyangkut tentang materi yang dijabarkan oleh social living skill, jadinya itu yang berkaitan. Dalam social living skill, itu kemampuan peserta didik dalam berinteraksi, jadinya berkomunikasi dengan orang lain, jadinya menumbuhkan, IPS SD ini menumbuhkan mental sebenarnya untuk berinteraksi secara verbal maupun secara non-verbal, secara mental ataupun secara fisik. Contohnya, ya gotong royong, atau memperkerjasama dengan timnya, atau memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, ataupun dikasih piket misalnya, makanya ada kita SD, mungkin kalau SD dulu sampai ngepel, mungkin ada masih beberapa sekolah, mungkin kalau sekolah swasta pasti sudah ngepel sendiri, eh sudah ada tukang bersih-bersih, namun kita yang di desa, pastinya kita bersih-bersih secara mandiri, dari lapangan, ataupun itu yang merupakan social living-nya, jadinya dia mampu berinteraksi, dan itu pun tugas dari masing-masing pendidik, mengetahui perkembangannya. Jadi kaitannya IPS ini seperti perkembangan peserta didik, kalau di semester 1, kalau saya bisa kaitkan. Seperti itu, kita sejadinya ditanamkan dalam PGSD ini, kita berandai menjadi peserta didik di SD, sebelum menjadi gurunya, jadinya kita mempelajari dulu bagaimana sih yang dilakukan untuk menjadi peserta didik, sebelum menjadi pendidik. Seperti itu, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Andai ada dosen sebenarnya bagus. Bagus lagi. Terima kasih. Baik, apakah bisa diterima Melda, atau ada tambahan mungkin? Bisa, Mbak Wak. Terima kasih. Baik, untuk Korti, bagaimana ini kegiatan selanjutnya, apakah ditutup atau bagaimana? Ya, ditutup saja. Ingat yang kelompoknya presentasi, buat resume hasil diskusi ya. Semua kan yang buat ngeresum, bukan kelompoknya itu kan? Diskusi. Bukan materi, hasil diskusi. Resum untuk kelompok kita yang menyiapkan, dan kita kirim ke GC, yang kelompok lain, kawan-kawan lain, membuat resume tersendiri dari materi, yang kita jawabkan. Seperti itu ya, Dek ya? Ya. Dek, makasih Dek. Yo, makasih Uli Dek. Oke, terima kasih untuk Korti. Demikian kegiatan presentasi kelompok 2 hari ini. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian materi. Saya Siska Widhi, pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Untuk teman-teman semuanya, jangan bulu di lift, kita foto bersama dulu. Silahkan.